Di video kali ini aku mau berbagi tutorial tentang cara terhubung ke jaringan Wi-Fi tanpa harus memasukkan passwordnya lagi. Jadi dengan cara ini, kalian itu gak perlu harus susah-susah cari kata sandinya dan mengetik lagi guys. Oke baik untuk caranya, disini kita aktifkan terlebih dahulu Wi-Fi-nya. Lalu kita tekan dan tahan di bagian Wi-Fi-nya. Maka disini akan muncul beberapa jaringan Wi-Fi yang ada di sekitar kita seperti ini. Dan bisa kalian lihat, disini saya belum terhubung ke jaringan Wi-Fi manapun. Oke sekarang kita coba klik salah satu jaringan Wi-Fi-nya. Nah maka otomatis kita akan diminta untuk memasukkan password Wi-Fi-nya. Supaya kita dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi tanpa harus memasukkan passwordnya. Caranya kalian pinjam HP teman yang sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi. Kemudian kalian tap di bagian jaringan Wi-Fi yang sudah terhubung ini. Nah maka disini akan muncul kode QR seperti ini. Dan perlu kalian ketahui, tidak semua HP setelah kalian klik jaringan Wi-Fi-nya, akan muncul kode QR seperti ini. Jadi kode QR ini akan muncul jika teman kalian menggunakan HP Xiaomi, Vivo atau HP dengan tipe yang terbaru guys. Oke setelah muncul kode QR seperti ini, kemudian di HP kalian, nanti silakan tap ikon kamera yang ada di bawah seperti ini. Setelah itu kalian tinggal arahkan kameranya, untuk men-scan kode QR-nya. Maka secara otomatis HP kalian akan langsung terhubung ke jaringan Wi-Fi, tanpa harus memasukkan passwordnya lagi. Oke baik itulah tadi cara terhubung ke jaringan Wi-Fi, tanpa harus memasukkan password lagi. Baiklah cukup sekian pembahasan kita kali ini, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman kalian. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial. Terima kasih.